Intro Halo apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Anggun Oklarini dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya. Intro Tersebarnya Nik Presiden Joko Widodo karena sertifikat vaksin yang bocor dan tersebar di media sosial serta banyaknya keluhan terkait aplikasi peduli lindungi mendorong pimpinan DPR RI untuk memastikan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi segera diselesaikan. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap situs peduli lindungi, Menteri Kesehatan telah menjelaskan bahwa aplikasi tersebut masih terus disempurnakan. Terkait terjadinya kebocoran data, Sufmi Dasko mengatakan undang-undang perlindungan data pribadi sangat diperlukan saat ini agar terjadinya kebocoran data masyarakat termasuk data presiden yang bocor ke publik dan beredar di media sosial tidak terjadi lagi. Dalam keterangannya, Menteri Kesehatan di Komisi 9 bahwa data atau aplikasi peduli lindungi itu terus diprogres untuk disempurnakan sambil kemudian diimplementasikan ke masyarakat. Sufmi Dasko meminta masyarakat tidak saling menyalahkan dan tidak saling lempar tanggung jawab mengenai kebocoran data tersebut. Seluruh pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi terbaik agar kebocoran data tidak terulang kembali. Sudah berulang kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Sehingga hal-hal seperti ini yang paling terakhir adalah sertifikat vaksin Pak Jokowi kemudian beredar di media sosial. Zikri Dandenus, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Rumah Sakit Mentari di Karawaci, Tanggerang. Dan Provinsi Banten baru-baru ini dalam rangka meninjau rumah sakit yang bekerjasama dengan Asuransi Jasindo dalam program Jam Kestama. Ketua Tim Kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusumah menilai, Rumah Sakit Mentari yang berada di Provinsi Banten sudah layak untuk melayani peserta jaminan kesehatan utama. Dimyati mendukung kerjasama Asuransi Jasindo dengan Rumah Sakit Mentari. Menurutnya, Rumah Sakit Mentari sudah layak menjadi RS Rujukan bagi anggota DPR beserta keluarganya. Dimyati menyatakan akan memberikan rekomendasi untuk melakukan penambahan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat umum. Tanggerang ini adalah pintu gerbang ibu kota. Anggota Dewan banyak yang tinggal di sini, termasuk saya, daerah sini, maka saya rasa ya kita berterima kasih lah kepada manajemen rumah sakit yang mendirikan rumah sakit di sini. Apalagi pas begitu kejadian COVID berdiri rumah sakit ini, ini juga membantu negara. Direktur Rumah Sakit Mentari, Dr. Evi Fania menyambut baik kunjungan BURT DPR RI. Dr. Evi mengatakan, rumah sakit yang didirikan pada tahun 2019 ini memberikan pelayanan unggulan bagi ibu dan anak. Pastinya kita akan berusaha untuk semua layanan itu bisa berjalan dengan lancar. Semuanya bisa dipermudah, dipermudah untuk layanannya, untuk aksesnya juga, seperti itu. Jadi untuk komunikasi terutama ya. Dari Provinsi Banten, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka persiapan pemilihan umum serentak di 2024 mendatang, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP guna membenahi kendala regulasi dan payung hukum pemilu yang masih tumpang tindi, tidak jelas, dan multi tafsir. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro, meminta perbaikan sinkronisasi data pemilih tetap agar status perubahan pemilih tetap segera diperbarui. Selain itu, terkait masih adanya kekurangan dalam ketersediaan Blanko IKTP. Menurut Agung, seharusnya permasalahan Blanko IKTP sudah tuntas di tahun 2018, sesuai Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Seringkali persoalan-persoalan klasik, sengketa pemilu hanya berkisar tentang data ataupun pemilih yang diperbutkan, terkait dengan, terutama terkait dengan elektronik KTP. Kalau elektronik KTP di amanat Undang-Undang itu kan 2018. Agung Widiantoro juga mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan pengawasan pemilu, serta mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu, guna memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat, serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu. Dari mulai C1 ke C1 Plano, itu ketentuan-ketentuan normatifnya seperti apa harus tetap di pedomani, jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kewajiban penempelan C1 Plano di institusi balai desa maupun kelurahan, itu juga harus ditegakkan supaya transparasi penyelenggaraan pemilu serentak ini bisa tercipta. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Diantara yang datang dari Balik DPR RI, dorong rancangan Undang-Undang PKL segera disahkan setelah jeda berikut ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Marakek kasus kekerasan dan pelecehan seksual menjadi argensi bagi badan legislasi DPR RI untuk mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS segera ditetapkan menjadi undang-undang Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan selama ini belum ada payung hukum yang melindungi korban kasus kekerasan seksual Willy menambahkan nantinya undang-undang ini akan memuat norma kaedah baru secara detail yang bisa dijadikan legal standing bagi aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan dalam menangani kasus kekerasan seksual Payung hukum legal standingnya belum ada selama ini pendekatannya selalu ke pelaku sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan dan kemudian itemnya pun, jenis-jenisnya pun itu terbatas yang ada di dalam KUAP ya Sementara itu, anggota balek DPR RI Iketut Karyasa Adyana mengatakan selama ini payung hukum untuk penanganan kasus kekerasan seksual belum jelas baik kekerasan yang terjadi di perusahaan maupun di tengah masyarakat sehingga korban kekerasan ataupun pelecehan seksual sulit untuk menindaklanjuti secara hukum Ketika terjadi kekerasan seksual itu susah kita menindaklanjuti secara proses hukum karena payung hukumnya belum jelas dan di KUAP itu belum tercantum makanya undang-undang ini nanti akan memberikan jawaban tentu undang-undang ini adalah bagaimana perlindungan terutama terhadap wanita-wanita Menanggapi isu terkait melemahnya penegakan HAM di Indonesia anggota Komisi 3 DPR RI menegaskan pemerintah dan DPR tetap fokus terhadap penegakan hak asasi manusia di negeri ini Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyadari masih ada sentimen negatif terkait isu pelanggaran HAM yang kurang mendapat penekanan dalam pidato tersebut Meski begitu Arteria menilai penegakan hukum yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia relatif sangat baik Pemaparan tersebut ya itu sama sekali sangat rasional kemudian juga sudah proporsional Kalaupun ingin diperdalam lagi saya pikir bukan di situ momentum dan tempatnya Ada tempat-tempat atau kanal-kanal konstitusional lain untuk dilakukan klarifikasi menurut hukum Tapi jangan dilakukan justifikasi menurut hukum seolah-olah pemerintah ini abai atau seolah-olah pemerintahan ini tidak peduli dengan isu-isu hak asasi manusia Arteria menambahkan isu terkait melemahnya penegakan HAM di Indonesia tidak perlu menjadi polemik Jika memang ada pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum Negara ini tidak hanya hadir untuk menjaga HAM itu tetap kokoh Tapi negara ini wajib hukumnya untuk melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan segala bentuk, makna dan pengertiannya Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan penyamaan persepsi tentunya dengan tidak menegasikan fungsi-fungsi penegakan hukum dan pertanggung jawaban hukum bagi pelaku yang bersalah Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan Dalam kunjungan spesifik ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat baru-baru ini Komisi 6 DPR RI melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT PLN Persero guna mendapatkan informasi terkait pelaksanaan proyek penyertaan modal negara atau PMN tahun 2020 pada perusahaan listrik negara tersebut Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Gede Sumerjaya Linggi mendukung perencanaan program PT PLN ke depan seperti ikon internet masuk desa Bisa masuk desa, bisa langsung penetrasi dan kelihatannya kapeknya juga akan sedikit sekali karena dia sudah punya infrastruktur dia punya tiang, punya listrik di mana-mana sampai ke desa di Jawa Barat saja berarti kalau internetnya bisa melalui jaringan listrik berarti 99,7 persen masyarakat Jawa Barat akan menikmati namanya internet dan kita mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat kita akan terlanda oleh digitalisasi Anggota Komisi 6 DPR RI Daing Mohamad mengatakan PLN harus berpikir visioner dengan manajemen yang modern dan efisien sehingga PLN mampu tumbuh secara sehat dengan memberi pelayanan yang terbaik PLN juga harus menggarisbawahi ke depan akan berkembang namanya mobil listrik ini perlu diantisipasi jadi PLN itu harus berpikir visioner dengan manajemen yang modern, efisien sehingga perusahaan itu mampu tumbuh secara sehat sehingga memberikan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat Indonesia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik tapi juga perusahaan ini menjadi mandiri dan sehat tanpa tergantung dari APBN dari Kota Bandung, Jawa Barat Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Komisi 3 DPR RI mendorong pengesahan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance in criminal matters atau RUU MLA antara Indonesia dan Rusia agar aparat penegak hukum dapat menindak dan menelusuri kejahatan pencucian uang, perpajakan, dan perdagangan manusia yang dilakukan warga negara Indonesia di Rusia Anggota Komisi 3 DPR RI, AD Rosy Hoiru Nisa mengatakan perjanjian hubungan timbal balik antara Indonesia dan Rusia di bidang hukum sangat dibutuhkan sebab menurutnya saat ini banyak tindakan kejahatan pencucian uang dan perpajakan yang dilakukan oleh WNI di Rusia namun aparat penegak hukum Indonesia belum bisa bertindak tegas entah itu money laundering entah itu perpajakan dan lain-lain hal sebagainya untuk yang tadi bisa menelusuri nge-track dan menjelajahi aset-aset warga negara Indonesia yang tadi melakukan kejahatan di negara luar khususnya di Rusia AD juga menyoroti banyaknya kasus perdagangan manusia di level internasional yang kerap terjadi termasuk di negara Rusia untuk itu AD menilai rancangan undang-undang MLA memberikan ruang terbuka untuk pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri jadi kami sangat apresiasi pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini kementerian luar negeri dan juga Menteri Hukum dan HAM yang terus melaksanakan hubungan kerjasama dengan berbagai negara kemarin Swiss setelah kita lakukan sekarang Rusia insya Allah ke depannya dengan negara-negara besar yang lain Hilman dan Bahri TVR Parlemen melaporkan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang dipimpin Ketua BKSAP Fadlizon melakukan pertemuan dengan Bupati Bogor beserta jajarannya dan para mahasiswa serta akademisi sekabupaten Bogor dalam rangka sosialisasi program BKSAP SDG Sdeli dalam pertemuan tersebut Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan BKSAP SDG Sdeli merupakan forum publik yang menyerap aspirasi pemangku kepentingan terutama tentang diplomasi Parlemen dalam mendukung upaya optimalisasi potensi daerah guna mencapai kepentingan nasional di kancah global ada 17 goal atau tujuan itu saya kira ini yang sangat penting karena ini adalah tahun-tahun dimana kita harus merealisasikan meskipun di tengah pandemi COVID Fadlizon menyatakan Bogor merupakan salah satu kabupaten yang selalu berinovasi secara kreatif untuk dapat mencapai target pembangunan secara efektif sebagaimana tertera dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2018-2023 yang difokuskan pada upaya optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang dengan jumlah penduduk di atas 5,5 juta tentu perlu kerja keras dan kerja cerdas dan BKSAP tentu mendukung berbagai kegiatan yang terkait diplomasi parlemen termasuk menjadi jembatan bagi aspirasi di pemerintah kabupaten kota provinsi perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya dari kabupaten Bogor Syamsul Fajri TVR Parlemen melaporkan Demikian beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria dan saya Anggunok Tarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda